Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Siap aku melewati jalan pulang dari Les Piano Entah kenapa orang itu bekerja keras menggali tepian sungai di mana-mana Kakak, kenapa menggali di sini? Aku sedang mencari piring terbang Piring terbang? Maksudku UFO, kendaraan maluk asing Akiko? Akiko? Itu, ibumu sedang memanggilmu Akiko, jangan dekat-dekat dengan dia Kenapa? Dia itu, kata orang, mahluk asing Dulu, dia tinggal di sekitar sini bersama dengan teman-temannya Menakutkan bukan, mahluk asing itu? Kenapa mahluk asing itu menakutkan? Kenapa, Bu? Kata orang, mahluk asing itu menakutkan? 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 Ada kontak darurat dari Gais Spezi. Empat puluh menit lagi, satu pesawat UFO dipastikan akan mendekati bumi. Dan dari jalur yang dilewati pada saat ini, diperkirakan akan tiba di Gunung Takuma pada pukul sembilan lewat empat puluh tujuh pagi. Gunung Takuma? Memangnya kenapa, Konomi? Hari ini, anak-anak mereka pergi piknik ke kaki Gunung Takuma. Bagaimana ini? Bisa kali. Ibu Guru itu apa? Itu monster ya? Kalau monster, pasti akan ditangkap Bu Guru Konomi. Guys, seligo! G.I.G. Terdeteksi adanya respon kehidupan makhluk rasasa di dalam pesawat. Maksudmu, apa di dalam pesawat itu ada banyak sekali monster? Iya, kelihatannya seperti itu, Pak. Tapi gerakannya tidak bisa dipastikan. Tampaknya seperti sedang hibernasi. Ternyata benar menangkut biang keributan ya? Komandan, izinkan menyerang. Kita tidak boleh ceroboh sebelum tahu tujuan dari pesawat asing itu. Kenapa bicara santai seperti itu? Sudah masuk tanpa izin? Membawa monster lagi? Sudah jelas tujuannya untuk menyerang. Tidak, kami tidak berniat untuk menyerang. Tidak, Ryo. Tadi ada telepati. Telepati? Aku adalah makhluk planet Mates. Bio. Makhluk planet Mates? Orang yang membawa monster, apa bisa dipercaya? Itu... Itu sama saja dengan membawa senjata monster. Bicara soal senjata, kita juga bersenjata, kan? Bukan begitu maksudku. Yang ingin ku katakan adalah... Iya, kalau makhluk asing cinta damai, tidak mungkin... Dia membawa serta monster, kan, Pak? Iya. Bagaimanapun juga, tidak akan terjadi sesuatu kalau kita tidak mencoba mendekati. Ini yang bagus sekali. Kau Ultraman Mebius, ya? Tunggu dulu. Kau tidak perlu mengacungkan senjata-Mu padaku. Memangnya kita bermusuhan. Makhluk planet Mates, apa tujuanmu datang ke bumi? Menjalin persahabatan dengan bumi. Kami ingin bersahabat dengan makhluk bumi. Kalau begitu, kenapa membawa monster? Karena ada kau, Mebius. Aku juga tahu kekuatan pasukan pertahanan luar angkasa. Dan kau berpihak pada manusia bumi. Apa kau tidak boleh membawa serta teman kami? Tapi manusia bumi menganggap monster itu senjata kalian. Bagi kami, kau juga adalah senjata manusia bumi. Jelas, kami tidak ingin melakukan peperangan sia-sia. Kalau kau tidak ikut campur, maka kami tidak perlu membius Zohamuruchi. Zohamuruchi, apa benar tujuanmu persahabatan? Tentu saja. Tapi, sebelum bersalaman dengan manusia bumi, kami punya masalah yang harus dipecahkan lebih dulu. Dan kami datang untuk bernegosiasi tentang hal itu. Masalah yang harus dipecahkan? Tiga puluh tahun yang lalu, satu makhluk planet Mertz datang ke bumi ini untuk mengamati iklim di sini. Tapi, dia terkena penyakit yang sangat serius akibat polusi atmosfer planet ini yang di luar perkiraan. Dia kehabisan tenaga, sampai tidak berdaya untuk menjalankan pesawat luar angkasa yang disembunyikannya. Apa boleh buat? Akhirnya, dia menyamar sebagai manusia bumi untuk membalikan staminanya. Jangan bunuh aku! Hah? Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Akan tetapi, sebagian manusia bumi yang tahu dia adalah makhluk asing, ketakutan, lalu dia membunuhnya. Kami juga merasa bersalah karena masuk ke bumi tanpa izin. Tapi sekarang aku bertanya, apa yang dilakukannya? Sampai dia harus dibunuh. Mebius, ini adalah masalah kami. Planet Mets dengan bumi. Baiklah. Kalau kau ingin bicara dengan manusia bumi, secara damai tanpa membuat monster mengamuk, aku tidak akan ikut campur. Kau bisa pegang janjimu? Kau tidak apa-apa, Mirai! Kau lihat, Mebius. Manusia bumi langsung menganggap yang berbeda dengannya adalah musuh mereka. Apa benar? Kasus yang ada dalam laporan itu benar-benar ada? Ada keterangan tambahan di dokumen M-80. Masyarakat berduyun-duyun datang ke gubuk tempat makhluk planet Mets tinggal bersama pemuda bumi. Lalu, polisi yang bersama mereka menembaknya. Wah, benar-benar tragis ya. Tapi, aku bisa mengerti. Maksudku, kalau tiba-tiba makhluk asing muncul di depan mata, siapapun pasti akan ketakutan. Hanya melihat saja, tidak akan bisa membedakan dia baik atau jahat. Karena itu, kita perlu memberanikan diri untuk bicara. harus bicara dan saling mengerti. Ibu Guru TK. Ibu Guru TK selalu mengatakan hal yang sama dengan Komandan. Apakah bisa bicara baik-baik dengan mereka yang kasar ini? Gawat, pesawat asing menuju ke kota kita, Mickey. Evakuasi penduduk. GIG. Gawat. Hai manusia bumi. Kami akan minta kompensasi atas teman kami yang terbunuh. Kalian harus memberikan 20% daratan bumi pada kami. Kau pikir itu bisa kami lakukan apa? Kalau begitu, akan kuambil dengan cara kami. Bagaimana ini, Komandan Sakumizu? Kejadian 30 tahun lalu adalah tragedi yang tidak boleh terulang lagi. Itu bisa disebut kasus buruk yang menimbulkan ketakutan. Kita harus memperbaiki ini dengan mengakui kesalahan kita. Kita tidak boleh tinggal diam. Tapi ingat, saat ini tugas kita tetap tidak berubah. Yaitu melindungi orang-orang yang diserang dalam bahaya. Itu betul sekali. George, Marina, aku izinkan Meteor. Hentikan pesawat asing itu. GIG. Ryu dan Minai, pastikan makhluk planet Mates saling menurunkan senjata dan upayakan bicara sekali lagi. GIG. BRINGER FAN TURN ON! Menyebalkan! Astaga! Ayo, cepat sedikit. Kita harus segera naik bis. Baik! Baik! Ayo, anak-anak. Kita harus segera pulang. Ayo, semuanya berjuang sedikit lagi ya. Bu Guru, lihat. Yang tadi ada di sana. Gawat, di sini berbahaya. Bu Guru, paman itu terluka. Orang itu bukan manusia. Pasti makhluk asing. Tapi, Bu Guru, makhluk asing juga kan kalau terluka sakit. Miko, jangan. Ini paman. Paman. Ini paman. Ini paman. Ini. Miko, kau hebat. Benar seperti yang kau bilang. Makhluk asing pun, kalau terluka, pasti sakit. Ayo! Semuanya, menjauh. Ayo, cepat. Bih, apa yang kau lakukan? Manusia bumi dan makhluk planet Meks bisa bersahabat. Ayo kita turunkan senjata dan bicara sekali lagi. Dan segera hentikan pesawat sekarang juga. Rasakanlah kepedian kami, makhluk bumi. Astaga, lihat itu. Evakuasi penduduk sudah selesai, Pak. Tapi, kerusakannya besar. Ini masalah antara bumi dengan planet Meks. Aku harus bagaimana? Mirai, apa yang kau lakukan? Saat ini, kau tak dalam keadaan genting. apa yang kau ingin mengganggu, Mebius? segera tebaklah. manusia bumi yang kasar itu. Zua Muruchi sinkron dengan gelombang otaknya. Selama ada dendam dan kemarahanku, dia tidak akan berhenti menyerang dan menghancurkan. Kau, sebegitu bencikah pada manusia? Ya, aku benci sekali. Apa, membalaskan dendam teman? Teman? Dia lebih dari teman. Makhluk planet Meks yang dibunuh itu adalah ayahku. Kenapa tidak menembak? Ayo tembak kaku. Mebius, pasti akan menang. Tidak, tidak! Pasukan pertahanan luar angkasa ternyata payah. Itulah akibatnya kalau memihak manusia, apalagi manusia bumi. Kau ini, makhluk planet Meks yang berada di bumi 30 tahun lalu, itu adalah ayahmu? Memangnya kenapa? Aku ingin sekali menemuhimu. Menemuhiku? Kakak bilang, makhluk planet Meks benar-benar baik hati. Kau ini bicara apa? Maksudmu kakak itu siapa? Kau tidak tahu ya? Dulu ayahmu, selama tinggal di sini, dia tinggal berdua bersama pemuda manusia bumi. Bersama pemuda sebatang karah yang kehilangan saudaranya. Saat aku bertemu dengannya, pemuda itu sudah menjadi agak besar. Aku mendengar dari kakak itu. Katanya mereka berdua hidup dengan sangat senang. Kalau piring terbangnya ketemu bagaimana? Aku akan ke planet Meks. Paman, ini sudah cukup. Mungkin, ayahmu sudah siap kalau tidak bisa kembali ke planetmu. Karena itu, pasti hidup bersama kakak dengan membayangkan dirimu. Paman, ayo bangun! Paman, jangan tinggalkan aku! Kalau piring terbang itu ketemu bagaimana? Aku akan ke planet Meks. Paman bilang, suatu saat pasti akan tiba hari di mana manusia bumi dan makhluk planet Meks akan saling membantu. Karena itulah, aku ingin pergi lebih dulu ke planet Meks. Lalu bersalaman dengan teman-teman pamanku. Aku terharu dengan ucapannya. Dia sudah mengajariku kalau ternyata makhluk yang berbeda pun bisa saling menyatukan hati. Entah sejak kapan, aku jadi ingin sekali menyampaikan ucapan itu pada orang lain. Saat ini, aku menjadi Beguru TK. warisan yang disebut dengan kasih sayang yang ditinggalkan ayahmu pada pemuda bumi menurun dengan pasti pada anak TK itu. Saat anak-anak ini besar nanti, planet ini pasti akan menjadi lebih ramah lagi. planet ini akan jauh lebih ramah lagi. Ini, Paman. Hei. Aku tahu, tidak pantas kalau aku yang mengatakan. Tapi, percayalah, sekali lagi saja pada manusia bumi. warisan ayahku. terima kasih telah menerima Tidak bisa ya? Kau masih belum percaya? Ya, tidak bisa. Meskipun ada perasaan, ingin sekali percaya pada makhluk bumi, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa langsung memadapkan kebencian ini. Bukan mau aku ingat dengan ayahku. Aku, tolong aku, lenjapkan kebencian dariku, Ultraman Membius! Tidak bisa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti saja setelah melihat bunga berkembang oleh warisan dari ayahku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!